Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Violaros Jadi di video kali ini kita bakalan main game Grotopia Buat kalian yang suka game ini, jangan lupa langsung aja di subscribe di channel ini temen-temen Biar gak ketinggalan konten-konten seru dari aku nih Nah, jadi sebelum kita masuk ke kontennya Ada baiknya kita masuk ke iklan terlebih dahulu Oke temen-temen, jadi iklan kali ini disponsori oleh saya sendiri Violaros Nah, jadi buat kalian yang pengen beli item-item phishing, item-item surgery, item-item event atau set Atau item kristal dan lain sebagainya temen-temen Langsung aja datang ke wartaku Violaros temen-temen Nah, disitu kalian bisa cek aja dah sepuasnya item-item yang kalian pengen atau kalian perlukan tuh Siapa tau harga item-itemnya itu murah dan cocok untuk kalian Jadi sekalian dengan begitu juga kalian bisa nge-support aku temen-temen Nah, jadi buat kalian yang pengen beli langsung aja ke Violaros Dan juga buat kalian yang pengen gabung di group aku temen-temen Langsung aja gabung di WA dan Discord aku Linknya itu ada di deskripsi setiap video-video yang aku upload temen-temen Jadi langsung aja cek deskripsi dan gabung Disana kita bisa kenalan bareng dan share-share info bermanfaat lainnya temen-temen Dan juga aku bakalan share info penting temen-temen Yaitu mengenai BFG aku temen-temen Jadi aku ada ngadain BFG gratis setiap hari Aku usahain setiap hari temen-temen Jadi kalian bisa BFG-an di Word Violaros Nah, jadi disana ada pintu yang tulisannya itu open atau close temen-temen Jadi kalau open kalian bisa BFG-an Jadi langsung aja gabung di Discord atau WA group aku Nah, jadi di konten kali ini Di video kali ini aku pengen bahas mengenai Bagaimana cara leveling atau naikin level dengan cepat di Growtopia temen-temen Nah, jadi kalau misalkan kalian masih belum level tinggi temen-temen Growtopianya Akun kalian Mungkin kalian bisa tonton video ini sampai habis Biar tahu gimana tips cara naikin level biar lebih cepat temen-temen Nah, jadi sebelumnya buat kalian yang belum tahu Di Growtopia itu sistem levelnya itu Maksimalnya adalah level 125 nih Kalau misalkan kalian lihat Level kita itu ada di nama kita temen-temen Nah, Violaros level 116 temen-temen Jadi aku dikit lagi level maksimal nih Jadi apa sih yang kita peroleh kalau misalkan kita level maksimal Jadi kalau misalkan akun kita itu udah level maksimal Yaitu 125 Nama kita itu Nama yang ada di atas kepala kita itu bakalan berwarna biru Dan dia semacam kayak terang redup-terang redup kayak gitu temen-temen Mungkin beberapa dari kalian pasti sudah sering lihat tuh Ada player yang namanya itu biru Nah, itu berarti dia udah level maksimal Seperti itu Nah, jadi aku bakalan ngasih tips nih Gimana cara naikinnya Tips yang pertama yaitu Kalian perlu Yang namanya item temen-temen Jadi di Growtopia itu ada item Beberapa item yang bakalan ngasih buff Yang bakalan ngasih buff Buffnya itu yaitu buff XP temen-temen Jadi kalau misalkan kita pakai item itu Buff Kita bakalan dapet buff temen-temen Yang bisa menambah Apa itu namanya Yang bisa menambah chance untuk dapetin XP Ketika kita melakukan aktivitas temen-temen Tergantung dari jenis item yang kita pakai temen-temen Nah, disini aku kasih tunjuk aja di layarnya Item yang pertama itu ada Chaos Dragon temen-temen Jadi kalau kalian pakai Chaos Dragon ini Kalian bakalan dapet buff Ketika kalian ngelaksanain Startopia temen-temen Terus ada Dry Beat Food Dia itu buff untuk provider Jadi kalau kita misalkan Nge-punch provider Pakai Dry Beat Food Kita bakalan dapet XP lebih banyak temen-temen Terus ada Dragon Turtle Charm Itu buff untuk phishing Ada Emergency Dragon Claw Itu buff untuk surgery Kemudian Kalau Energy Drink ini Kayaknya item lama temen-temen Dan kayaknya udah dihapus Aku kurang tahu Kalau misalkan kalian tahu Bisa langsung aja Kasih tahu di komen Apakah Energy Drink ini masih ada Terus Ghost Dragon Charm itu buff Untuk ghost hunting temen-temen Jadi kalau kalian yang suka nangkepin hantu Kalian bisa pakai Dragon Charm Jadi kita bakalan dapet XP lebih banyak temen-temen Kemudian Kemudian Naga yang gendut Atau gourmet Dragon Claw temen-temen Itu buff untuk cooking Kalau misalkan kalian paham cooking nih Setahu aku sih cooking itu Rada-rada gampang Tapi rada-rada sulit temen-temen Kayaknya sulitnya itu Kalau misalkan Kita itu Nggak hafal resepnya Kita perlu Bolak-balik gitu temen-temen Lihat resep Nah kalau misalkan kalian ingat resep-resep untuk cooking Menurut aku Cooking itu gampang temen-temen Nggak terlalu susah Karena kita nggak perlu skill Atau kayak gimana gitu Cuman perlu ingat resepnya apa Di menit keberapa Dan sebagainya temen-temen Nah kemudian disini ada lagi Jormungandr Nah ini itemnya ngasih buff Ketika kita nyelesain wolf war Temen-temen Kemudian ada naga lagi Yang presitoric Itu ngasih buff ketika kita Fossil processing temen-temen Kemudian star dragon itu Buff untuk startopia Dan dragon mask itu buff untuk Super hero battles temen-temen Nah jadi kalau misalkan kalian Bisa startopia Kalian bisa pakai chaos dragon Plus star dragon cloud temen-temen Untuk meningkatkan XP ketika kita Startopia Pokoknya dipilih aja item yang kalian pengen Maksudnya Kalian ini pengen Dapetin XP nya itu dari mana Kayak gitu Tinggal kalian pilih aja Kalau misalkan kalian lagi cari profitan Di startopia temen-temen Mending kalian beli item-item Yang bisa meningkatin Atau ngasih buff ketika kita Jalanin startopia Jadi sambil kita Dapetin profit temen-temen Dari startopia Sambil kita dapetin XP Yang bisa meningkatkan level Kita lebih cepat temen-temen Nah Selain dari item temen-temen Yang perlu temen-temen tahu lagi Itu ada yang namanya Food atau makanan temen-temen Jadi kalau misalkan kalian Hebat nih Kalian hebat memasak Kalian bisa gampang nih Beli Eh bikin makanan Yang bisa meningkatkan XP temen-temen Jadi yang pertama itu ada Berry Creepers temen-temen Kalau gak salah aku punya itemnya nih Kalau gak salah ya Aku cek dulu Apakah aku masih punya Kayaknya aku taruh defending deh Dimana kamu Nah ini temen-temen Berry Creepers Aku gak tahu apakah ini harganya Kemahalan atau kemurahan Kalau kemahalan Sorry temen-temen Karena aku kurang tahu juga Harganya berapa Nah jadi Berry Creepers ini Dia bisa memberikan Buff Surgery XP temen-temen Selama 30 menit Jadi kita bisa mendapatkan 30% More XP temen-temen Ketika kita menyelesaikan Surgery Nah kalau misalkan kita pakai buff ini Caranya tinggal kita konsumsi aja temen-temen Kita Sentuhin Atau klik ke diri kita Nanti dia bakal mengkonsumsi Dan Buffnya itu aktif Cara ngeceknya itu tinggal kita obengin aja nama kita Nah nanti di bagian Active Effect ini Bakalan muncul temen-temen Buff yang aktif Seperti Berry Creepers tadi Nah Berry Creepers itu tadi Intinya Dia bisa meningkatkan 30% XP saat kita Mendapatkan Menyelesaikan Startup Startup Ya menyelesaikan Surgery Temen-temen Nah kemudian yang kedua itu Ada Deep Fried Tropical Ice Cream Temen-temen Kalau item ini sama Kayak Kayak Ini tadi temen-temen Kayak Berry Creepers Tapi dia Meningkatkannya lebih tinggi Yaitu sebesar 50% Temen-temen Dan buffnya itu juga aktif Selama 30 menit Temen-temen Seperti itu Dan yang terakhir itu Adalah X Benedict Temen-temen Jadi X Benedict ini Nggak khusus Buat Nggak khusus Buat Startopia Atau Surgery Nggak temen-temen Karena ini Dia bisa meningkatkan XP Untuk semua Aktifitas Temen-temen Jadi kalau misalkan kalian Surgery Kalau kalian Fishing Kalau kalian Startopia Dan lain sebagainya Nangkepin hantu Kalian bakalan bisa dapetin 25% XP Lebih banyak Temen-temen Dan Buff dari X Benedict ini Bisa Selama 30 menit Temen-temen Nah Aku kurang tahu Untuk harga-harganya Bisa kalian cek aja Sendiri Di Bui Kalau untuk makanan Makanan yang aku sebutin Tiga tadi Itu di Bui Food Temen-temen Nah Tinggal kalian datang aja Ke Bui Food Dan Cek harganya Temen-temen Nah Dan juga disini Aku pengen Jelasin Aktifitas Aktifitas Yang memberikan XP Yang banyak Temen-temen Nah Jadi dari yang aku Baca-baca Nih Ada Aktifitas Misalkan Kayak kita Kasih makan Silkworm Itu XP-nya 10 Terus Konsumsi ini Temen-temen Ternyata Ini adalah Item XP Temen-temen Aku baru ingat Nih Jadi kalau misalkan Kalian Sultan Nih Kalian punya Banyak Grow token Kalian bisa beli aja Ini Experience Potion Jadi kalau kita Minum Experience Potion Ini Kita bakalan Langsung Dapetin 10.000 XP Temen-temen Langsung Dapet Nggak ada Perlu nge-break Nggak perlu apa-apa Langsung Dapet Tapi harganya 10 Grow token Kalau kalian Pengen buang-buang Grow token Bisa nih Langsung Dibeli Seperti itu Nah Kemudian Farming Temen-temen Kalau farming Itu Per satu Pohonnya Itu Bakalan Dapetin Rumusnya Kayak gini Temen-temen Satu Ditambah Rarity Dibagi Dibagi 5 Jadi misalkan Misalkan nih Rarity Ini 15 Berarti Rumusnya Kalau misalkan Kita Nge-harvest Satu Waterfall Ini Kita bakalan Dapetin 15 Tambah 1 Bagi 5 Temen-temen Artinya Kita bakalan Dapetin Sekitar 3 XP Temen-temen Per pohon Kemudian Baca lagi Ada yang lain Kayak misalkan Surgery Itu 50 Temen-temen Nah Fishing Bisa kalian Baca Oke Di tempat Aku Lagi Agak Hujan Temen-temen Sorry Banget Kalau Misalkan Ada Ketangkep Suara Hujannya Tapi Aku Terusin Sedikit Aja Lagi Nah Jadi Disini Kalian Bisa Baca Aku Taruh Di Layar XP Aktivitas Apa Yang Bisa Menghasilkan XP Di Glotopia Temen-temen Nah Jadi Tinggal Kalian Pilih Aja Aktivitas Apa Yang Kalian Bisa Dan Memberikan XP Yang Paling Banyak Biar Kalian Bisa Ningkatin Level Kalian Dengan Cepat Temen-temen Seperti Itu Kalau Aku Saranin Tips Itu Kalian Makan Egg Benedict Temen-temen Dan Juga Kalian Harvest Candelier Temen-temen Karena Candelier Itu Rarity Gede Temen-temen Jadi Kalau Misalkan Kalian Harvest Banyak Farm Candelier Terus Sambil Kalian Makan Egg Benedict Temen-temen Kalian Bisa Dapatin XP Yang Sangat Banyak Seperti Itu Nah Tapi Untuk Item Temen-temen Gak Ada Bagian Item Yang Ngasih XP Ketika Kita Harvest Temen-temen Kalau Misalkan Ada Pasti Bakalan Mantep Banget Temen-temen Kita Pakai Item Pakai Buff Makanan Dan Juga Langsung Harvest Temen-temen Harvest Candelier Pasti Bakalan Cepet Banget Untuk Naik Level Tapi Untuk Item Gak Ada Jadi Kalau Misalkan Kalian Pengen Pakai Item Kalian Pilih Aja Misalkan Startofia Provider Fishing Surgery Dan Cooking Wolf World Dan Fossil Dan Super Hero Battle Dan Ghost Hunting Pokoknya Pilih Aja Yang Kalian Bisa Seperti Itu Nah Mungkin Itu Aja Temen-temen Untuk Video Kali Ini Semoga Temen-temen Paham Dengan Penjelasan Aku Semoga Temen-temen Suka Ini Kalau Suka Langsung Aja Like Videonya Temen-temen Dan Kalau Misalkan Ada Hal Yang Pengen Ditanyakan Silahkan Tanyakan Aja Di Kolom Komentar Komen Aja Nanti Aku Bakal Balesin Satu-satu Intinya Kemudian Support Juga Channel Ini Temen-temen Dengan Cara Subscribe Dengan Begitu Temen-temen Juga Bisa Bakalan Dapetin Update Terbaru Dari Konten Ini Temen-temen Dengan Tahan Temen-temen Jadi Aku Sangat Berterima Kasih Kepada Temen-temen Yang Sudah Support Channel Ini Sampai Sekarang Nah Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Ini Kita Ketemu Lagi Di Video Lainnya Dadah